Oke disini kita cek terlebih dahulu pada network adapter saya disini terlihat disini terlihat tidak ada sama sekali wireless adapternya ya teman-teman terlihat belum terinstall sama sekali pada device manager oke disini terlihat ya teman-teman sekalian pada others device ini terdapat tanda pentung kuning atau tanda seru kuning 802.11NiK 802.11NiK ini merupakan wireless adapter yang disini drivernya belum terinstall ya teman-teman untuk melakukan install USB wireless adapter pada laptop atau PC kita kita terlebih dahulu terhubung terhadap akses internet disini langsung saja kita klik kanan kemudian kita copy kemudian kita buka browsernya pada laptop atau PC kita disini saya menggunakan browser Chrome jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabatku sekalian semuanya dimanapun anda berada jumpa lagi dengan saya Rifi Albani pada kesempatan kali ini saya akan share kepada teman-teman sekalian bagaimana cara menginstal USB wireless adapter pada laptop atau PC kita ya teman-teman seperti yang kita ketahui sebuah PC itu tidak ada wireless bawaannya ya teman-teman kecuali laptop laptop itu sudah memiliki wireless adapter pada perangkat hardwarenya tapi untuk PC kita menambahkan terlebih dahulu yang namanya USB wireless adapter pada kesempatan kali ini saya sudah menancapkan USB wireless adapter saya yang pada video sebelumnya saya sudah mengunboxingnya ya teman-teman dan pada kesempatan kali ini saya akan share bagaimana cara menginstal USB wireless adapter pada PC kita oke disini kita cek terlebih dahulu pada network adapter saya disini terlihat disini terlihat tidak ada sama sekali wireless adapternya ya teman-teman terlihat belum terinstall sama sekali kemudian kita cek lagi pada device managernya pada device manager oke disini terlihat ya teman-teman sekalian pada other device ini terdapat tanda pentung kuning atau tanda seru kuning 802.11NNIK 802.11NIK ini merupakan wireless adapter yang disini drivernya belum terinstall ya teman-teman oke bagaimana cara untuk menginstal driver USB wireless adapter pada PC atau laptop kita sebelumnya teman-teman sekalian jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu supaya saya lebih semangat dan lebih giat lagi untuk meningkatkan performa kualitas video saya untuk ke depannya sebelumnya juga saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah melakukan share maupun subscribe terhadap channel review Albani ini karena tanpa dukungan dan support dari teman-teman sekalian channel review Albani ini tidak berarti apa-apa oke langsung saja teman-teman untuk melakukan install USB wireless adapter pada laptop atau PC kita kita terlebih dahulu terhubung terhadap akses internet disini kita coba pastikan kita ping ping DNS Google 8.8.8.8 kita enter oke disini terlihat ya teman-teman sekalian sudah ada replay dari Google yang artinya PC saya sudah ada akses internetnya oke langsung saja untuk melakukan install driver USB wireless adapter pada PC kita caranya bisa langsung secara online atau menggunakan CD bawaan USB driver pada saat kita membeli USB wireless adapternya tapi pada kesempatan kali ini saya akan share kepada teman-teman sekalian bagaimana cara menginstall driver USB wireless adapter secara online mungkin untuk tutorial video berikutnya saya akan sharing kepada teman-teman sekalian bagaimana cara menginstall driver USB wireless adapter pada PC atau laptop menggunakan driver pada CD bawaan USB driver wireless adapternya oke langsung saja kita arahkan pada USB pada driver USB wireless adapter yang penting kuning ini kita klik kanan lalu kita pilih update driver software kemudian disini ada dua opsi kalau opsi yang paling atas ini disini kita update wireless adapter drivernya secara online tapi kalau yang dibawah ini ini secara offline yaitu menggunakan driver pada CD bawaan USB wireless adapternya oke langsung saja kita menggunakan cara yang atas ini ya teman-teman secara online langsung saja kita klik pada search automatically for update driver software langsung saja kita klik oke disini terlihat ya teman-teman sekalian Windows was unable to install your NIK 802.11 NIK oke kalau cara online otomatik tidak bisa langsung saja kita tutup kita arahkan pada driver NIK nya lagi yang bertanda seru ini tanda pentung kuning ini kita klik kanan lalu kita pilih properties kemudian disini kita arahkan pada details ini ya teman-teman details nah disini pada value ini terlihat 802.11 NIK ya teman-teman disini langsung saja kita klik kanan kemudian kita copy kemudian kita buka browsernya pada laptop atau PC kita disini saya menggunakan browser Chrome langsung saja pada Google search engine ini kita paste kan saja ya teman-teman kita paste kan lalu kita enter nah disini kita akan download secara online driver nya oke disini terlihat ya teman-teman driver realtech 8723 do wireless LAN ini ya teman-teman oke disini juga boleh kita pilih yang ini oke oke apabila sudah kita berada pada driver bike online ini kita scroll ke bawah ya teman-teman kita scroll ke bawah kita cari kita rilis disini oke disini langsung saja kita pilih unduh zip ini ya teman-teman driver nya kita unduh zip maka secara otomatis driver nya terdownload ya teman-teman oke proses download nya sudah selesai langsung saja kita buka disini kita ekstrak ekstrak all ekstrak saja oke ini driver nya yang sudah kita ekstrak ya teman-teman kita klik dua kali oke disini kumpulan driver nya ya teman-teman langsung saja apabila sudah ter ekstrak seperti ini kita masuk pada device manager nya lagi pada device manager ini kita arahkan pada driver yang tanda seru kuning ini kita klik kanan kita update driver software kemudian kita pilih kemudian kita pilih pada browse my computer for driver software ini ya teman-teman kemudian kita pilih let me pick from list device driver on my computer kita pilih terus kita scroll ke bawah kita arahkan pada network adapter kemudian kita pilih next kemudian kita pilih have disk kita pilih hasil downloadan kita tadi ya teman-teman yaitu pada komputer users bankbaim download kemudian realtech ini ya teman-teman kita open kita arahkan pada realtech kita open kita arahkan pada 7x86 kita open kita arahkan sini kita open kita arahkan ke sini lalu kita open lalu kita oke kan saja oke disini sudah terdeteksi ya teman-teman kalau sudah seperti ini sudah keluar lan usb 2.0 network adapter kita pilih next maka secara otomatis driver nya terinstall sembari kita memantau ini ya teman-teman others pada others device ini kita tunggu sampai hilang tanda pentungnya ini tanda seru nya ini ya teman-teman oke disini terlihat ya teman-teman Windows has successfully update your driver software oke langsung saja kita close terus oke disini terlihat ya teman-teman tanda pentungnya sudah hilang sudah hilang sudah terinstall malah sekarang realtech rl8188 eu wireless lan 802.11 n usb 2.0 network adapter kita tutup saja kemudian disini kita masuk pada wireless adapter nya lagi oke disini terlihat teman-teman sudah support wifi ya teman-teman seperti ini kita cek pada network sharing center nya lagi kita pilih chain adapter settings nah oke disini terlihat ya teman-teman sudah ada wireless network connection sudah ada wireless nya sudah support wireless laptop atau PC kita oke untuk pengetesan nya langsung saja kita coba mengkonekkan wifi nya ya teman-teman ini kita disable saja pada pada LAN LAN local area connection nya kita disable saja kita disable oke kita lihat teman-teman sekalian sudah ada logo wifi nya kita klik kita pilih connect coba kita hit disini saya masukkan kata sandi nya kita pilih ok ok kita tunggu kita ping google kita pilih public network kita close saja kita pingkan ke google ping sorry teman-teman ping google.com spasi mint t enter ok mungkin proses kita coba lagi ok terlihat teman-teman sudah ada replay dari google dan tanda serunya tanda penting nya sudah hilang sudah terkoneksi dengan wifi nya Alhamdulillah demikian ya teman-teman sekalian tutorial singkat dari saya semoga dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian mungkin di lain kesempatan saya akan share kepada teman-teman sekalian bagaimana cara menginstall driver USB wireless adapter menggunakan CD bawaan USB wireless adapter saat kita membelinya demikian sekali lagi jangan lupa untuk like share comment dan subscribe nya terlebih dahulu ya teman-teman supaya saya lebih semangat dan lebih get lagi untuk meningkatkan kualitas video saya kedepannya demikian akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video ya teman-temanku sekarang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih